Halo Bapak Ibu sekalian, di video kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah template media interaktif buatan saya yang bisa dimodifikasi melalui aplikasi Smart PPS Creator atau SAC. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendownloadnya, nanti link downloadnya ada di bagian subtitle video ini. Jadi silahkan aktifkan fitur subtitle di video ini. Adapun tampilannya adalah seperti ini, sudah saya rancang seperti ini ya. Jika Bapak Ibu ingin memodifikasinya, silahkan saja ya. Mari kita lihat tampilan previewnya. Untuk tampilan pertama seperti ini, nanti mata pelajaran topik jentang sekolah bisa Bapak Ibu ganti ya. Kita klik tombol mulai, nanti akan ke bagian menu. Nah di bagian menu-nya disini ada kompetensi. Nanti kompetensinya silahkan Bapak Ibu isi. Indikator dan tujuan pembelajaran. Kita ke home materinya. Nah untuk tampilan materinya seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa mengisinya dengan materi Bapak Ibu sendiri ya. Bentuk materi yang kedua seperti ini, bentuk materi yang ketiga bisa dibuat seperti ini. Keempat, nah disini ada empat bentuk saya buat. Jika Bapak Ibu ingin lebih banyak lagi, lebih kreatif lagi, silahkan dimodifikasi saja sendiri. Untuk tampilan evaluasinya seperti ini, informasi awalnya silahkan dibuat seperti ini. Kemudian nanti diisi sual nomornya. Dan ini interaksi tombolnya belum ada, silahkan Bapak Ibu buat nantinya. Referensinya ini berisi tentang referensi Bapak Ibu. Di sini juga di halaman berikutnya ada juga referensi asetnya, ya ini jangan dihapus. Kemudian kita ke bagian pengembang. Ini berisi data Bapak Ibu sekalian ya. Silahkan nanti Bapak Ibu isi. Kemudian di sini jika ada pengembang lainnya, silahkan diisi di sini. Nah, itulah tampilannya. Ini temanya saya buat tema penyir ya. Ini icon-icon penyirnya juga. Ada animasinya. Ini tombol informasi. Soundnya berbunyi, soundnya mati. Seperti ini kita lihat. Nah, jika Bapak Ibu sudah download nanti, silahkan nanti buka file-nya. Kemudian bisa dimodifikasi. Di bagian halaman-halaman yang sudah saya buat seperti ini ya. Demikianlah preview tampilan template saya yang ke-6 ya. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Jika ada yang ingin mengirimkan kritik dan saran, saya silahkan juga dibuat dalam komentar. Sampai jumpa di video tutorial template berikutnya.